Ketika seseorang menghubungkan puasa malam dengan siang atau sebaliknya dan tidak dia berbuka, maka seperti seorang wanita yang head melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini masih menjelaskan yang meliputi masalah puasa diantaranya masalah puasa pati geni kalau dalam istilah bahasa Jawa, kalau di dalam bahasa Sunda itu mati geni atau gemeleng. Yang jadi persoalan apakah boleh melaksanakan puasa mati geni dan apa yang dimaksud dengan puasa mati geni itu juga. Di dalam referensi Kitab Al-Majbu Sarah Muhadab Juj 2 halaman tiluratus 75 sesungguhnya jumhur ulama itu menjelaskan di dalam hakikatnya adalah puasa mati geni atau yang disebut dengan puasa wisol. Bahwa sesungguhnya puasa wisol itu Kuasa 2 hari atau lebih dengan tidak makan dan minum di malam harinya itu jumhurul ulama bahwa puasa wisol itu depisinya seperti begitu tetapi menjelaskan Imam Uruyani di dalam kitab Hiliyah yang dimaksud dengan pati geni atau puasa wisol itu ayasila saumal layli bisominari kosdan menghubungkan puasa siang hari dengan puasa malam hari dengan dimaksud jadi tadi kalau menurut jumhurulamanya itu dengan tidak ada bahasa kosdan berarti bisa dimakhum baik disengaja atau tidak dimaksud baik dimaksud atau tidak dimaksud menurut jumhurulama tapi kalau menurut Imam Uruyani itu menggabungkan puasa malam dengan puasa siang dengan maksud menurut menurut Imam Uruyani Palau Tarokal Akta maka seandainya seseorang meninggalkan makan di layli di malam hari la'alakos dil wisoli dengan tidak bermaksud menghubungkan puasa malam dengan siang dan tidak bermaksud dan tidak bermaksud bertakur kepada Allah SWT lam yukhrom maka itu tidak dihukumi haram jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut Imam Uruyani ketika seseorang meninggalkan makan dan minum baik malam ataupun siang harinya dihubungkan itu tapi tidak bermaksud dengan mati geni ataupun takarum kepada Allah SWT itu dihukumi tidak haram tapi seandainya kalau bermaksud takarum kepada Allah SWT maka itu dihukumi haram wakola al-bagawi al-isyo al-isyanu pil wisoli likos dihi ilaihi wa ila fal fitru hasilun bidukuli layel dan masih di dalam kitab majmu juga menjelaskan Imam Bagawi menjadikan suatu dosa atau masyiat ketika seseorang bermaksud puasa mati geni tapi kecuali wa ila fal fitru hasilun bidukuli layel kecuali dia berbuka dulu ketika malam umpamanya puasa sampai terbenamnya matahari dia berbuka terus melanjutkannya lagi itu menurut Imam Bagawi sebab hal seperti itu kalha kalha idididah sholat ahsot wailam yakun lah sholatun seperti orang head yang sholat itu hukumnya dosa nah Imam Bagawi menyamakan ketika seseorang menghubungkan puasa malam dengan siang atau sebalik sebaliknya dan tidak dia berbuka maka seperti seorang wanita yang head melaksanakan sholat dan di dalam kitab majmus arah muhadab ini juga terus dijelaskan perbedaan itlak jumhurnya ulama dan perbedaan perkara yang menjelaskan Imam Harmain itu seperti perkara yang terlebih dahulu dekatnya wakod kola al-mahali dan Imam Mahali berpendapat di dalam kitab majmus bahwa yang dimaksu dengan mati geni atau puasa wisol itu al-wisolu tarkul akli bileli dunanyatil fitri nah Imam Mahali ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mati geni atau puasa wisol dalam istilah bahasa arabnya itu meninggalkan makan di malam hari dengan tidak berniat berbuka sebab hasilnya buka itu adanya malam sama sama saja dia dia berniat buka atau tidak ada kalau muhu pendapat Imam Mahali itu wadohiru wadohiru mukhalipun lilqhaliruyani wal bagawi dan ini penjelasan Imam Mahali berbeda dengan pendapat Imam Royani dan juga Imam Bagawi Wallahu Alam tapi disini juga dijelaskan Pak Soabu mangka hal yang benar itu anal wisolah sesungguhnya yang dimaksu dengan puasa mati geni itu tarkul akli wasyurbi pilayli bayna saumaini amdan bila udrin maka ketika kita menyikapi atau memahami beberapa pendapat Imam Imam seperti Imam Ruyani Imam Bagawi termasuk Imam Mahali ini disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan puasa mati geni itu anal wisolah tarkul akli wasyurbi pilayli bayna saumaini amdan bila udrin jadi meninggalkan makan dan minum di malam hari diantaranya dua puasa itu puasa siang puasa malam puasa dengan sengaja tanpa ada udur ini anak kola kola ashab bunah al-hikmat dan hikmah pindahi di dalam mencegah orang melaksanakan puasa mati geni anil wisoli li ala yan ufa anis yami wassalati wasairi to'ati karena puasa mati geni itu li ala yan ufa anis yang wassalatu wasairi to'ati aoyamal laha wayas amamin halidaw fihi bilwisholi termasuk akan terjadinya kemadaratan badan bagi seorang yang melaksanakan akan melemahkan dari melaksanakan to'at yang lainnya kepada allahu subhanahu wa ta'ala wagori dalika min anwa idorori dari warna-warna kemadaratan di dalam kitab bajmu sarah muhadab ini dijelaskan dalam par'un pimad pimad dahibil ulamai di dalam menjelaskan masalah puasa wisong dakara anna madhabana anna hukum man hiun ini jelas dicegah itu pimad dahibil ulama ipil wisong dakara anna madhabana anna hukum man hiun sesungguhnya puasa wisong itu atau puasa mat tinggi itu para ulama mencegahnya ada sebagian jumhur ulama juga mengatakan diantaranya al-abdariu imam al-abdariu wahwa kalul ulama ucapan para ulama secara kapwah itu ila ibni ila ibna jubair painahu kana yusilu iktidaan bi rasul lillahi sallallahu lewas salam wakwala ibnu mundir kana ibnu jubair wabnu abinaim yuwa silani kecuali di riwayat ibnu jubair itu dia melaksanakan puasa wisol itu alasannya iktidaan bi rasul lillahi sallallahu lewas salam termasuk ibnu mundir itu mengatakan bahwa ibnu jubair wabnu abinaim yuwa silani ini ibn mundir juga mengatakan bahwa sesungguhnya ibnu jubair wabnu abinaim itu melaksanakan puasa bahkan penjelasan imam mawardin di dalam kitab hawi yang mengatakan anak abdallahi bin jubair wassalah sab'ata asyara bahwa sesungguhnya abdullah bin jubair ini dia melaksanakan puasa 17 hari 17 malam summa aftaro ala samnin walabanin wasobrin dan terus dia berbuka dengan minyak samin dan dengan air susu dan dengan penuh kesabaran dan imam mawardin juga menjelaskan kenapa berbuka dengan samin laban dan dengan penuh kesabaran ini dalam sebuah keterangan ini dijelaskan bahwa ada di jaman rasulullah ini yang menjelaskannya seh abdariu bahwa di jaman nabi ibn jubair itu melaksanakan puasa wisual dan lebih dikuatkan lagi imam mawardin dalam kitab hawi dia menyatakan bahwa abdullah bin jubair itu melaksanakan puasa mati geninya itu selama tujuh belas hari dan dia berbuka after alas samnin walabanin wasobrin imam mawardi menjelaskan bahwa kenapa ibn jubair setelah melaksanakan puasa tujuh belas hari itu dia mengawali berbuka dengan samin wata awal lapis samni anah yu anahu yulayinul ama karena itu kalau berbuka dengan minyak samin itu akan melembutkan usus usus kalau dalam bahasa sundanya itu pejit usus dan kenapa terus dengan susu wal labanu altavu gidaan sebetulnya air susu itu makanan yang paling lembut lembut makanan yang paling lembut kenapa dengan harus dengan penuh kesabaran karena sabar wasobru yukawil akdo'a dan kesabar itu merupakan akan menguatkan anggah otak anggah otak badan jadi bisa diambil hikmah bahwa seseorang yang sabar itu akan kuat anggah otak itu jadi akan jarang terkena berbagai macam penyakit apalagi penyakit penyakit yang berat itu beberapa penjelasan dalam penjelasan ulama dalam menjelaskan masalah puasa mati geni itu jadi kalau kita tarik kesimpulan dan kita pahami dari beberapa penjelasan tersebut itu bahwa puasa mati geni itu memang ada yang membolehkan menurut sebagian ulama itu kalau menurut Imam Bagawi tadi wailah fal fitru hasilun biduhu layl gitu kalau seandainya dia berbuka dulu terus melaksanakan itu tidak dosa kalau seandainya di wisol terus itu seperti orang haid yang melaksanakan sholat hukumnya dosa tapi kebanyakan diantara pirang-pirang beberapa ulama itu manhiun menyegahnya setelah ditinjau beberapa kemadaratan kemadaratan yang ditimbulkan seseorang melaksanakan puasa mati geni diantaranya akan meninggalkan melaksanakan toat yang lebih penting akan menimbulkan kemadaratan badan dan lain-lain sebagainya itu makanya manhiun mencegahnya dalam melaksanakan puasa mati geni beda halnya dengan masalah puasa yang disebut kalau dalam bahasa jawa itu ngerawat kalau di dalam bahasa sundanya itu puasa putih biasa dia berbuka tapi yang dimakannya itu cuma yang putih-putih saja itu umpamanya nasi umbi-umbian itu tidak memakan yang hayawani yang tidak memakan yang hewani cuma makan yang nabati-nabati saja itu kenapa ada yang dimaksud dengan puasa ngerawat atau puasa mutih itu biasanya bentuk salah satu bentuk kriyado atau pelatihan melatih diri dengan mengakang hawa nafsu maka hal ini diperbolehkan apalagi tujuannya itu untuk melatih hawa nafsu melatih priyado kepada allahu subhanahu wa ta'ala supaya tidak terlena dengan hal-hal yang ladah-ladah yang lejat-lejat dan lain sebagainya ini tertera juga dalam kitab ihya ulmudin itu yak domus sawamu pitarki sahwat binal mubahati way domul khotor pitana wuliha itu yang akan menjadikan lebih besarnya ganjaran di dalam meninggalkan sahwat 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 dari yang mubah-mubah seperti makanan-makanan yang enak dan itu juga yang lebih besar kekhawatiran ketika seseorang mengalap itu kenikmatan kenikpatan atau kelejatan kelejatan itu makanya di dalam kitab ihya ulmudin juds 3 itu di halaman 124 dijelaskan semua perkara menjelaskan menjelaskan yang mengarang kitab ini di dalam saban-saban atau setiap-setiap perkara dari beberapa panca bahayanya seseorang yang perutnya kenyang itu maka fa'innahu ketika seseorang perutnya itu kenyang dengan yang ladah-ladah dan lain sebagainya nah ini di dalam kitab tasawuf ini dijelaskan yajri pikuli sahwati itu akan berjalan pikuli sahwati di dalam setiap-setiap sahwat bahkan dalam penjelasan kitab tasawuf juga dijelaskan bahwa asalnya maksiat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menuruti hawa nafsu dengan adanya riadoh mengekang kepada perkara yang lejat-lejat dan ladah-ladah itu karena akan menimbulkan dan juga akan berjalankan di dalam sahwat dan merupakan kekhawatiran yang sangat besar makanya orang-orang yang waro-waro itu banyak melaksanakan puasa ngerawat jadi kalau tadi masalah puasa matigini itu jelas manhiun tapi kalau masalah puasa ngerawat itu bahkan ini sangat dianjurkan dalam masalah puasa orowat mudah-mudahan ini dalam penjelasan masalah puasa matigini dan puasa mutih ini kita dapat memahami secara lebih gamlang menurut penjelasan-penjelasan beberapa urama dan kita bisa menarik kesimpulan kemadaratan dan kemampatannya Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh